Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Giri Purnama Channel pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah produk home roof ini dia power meter HT dengan kapasitas maksimal 10 watt seperti apakah produk ini layakkah kita miliki ikuti terus video saya ini jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat terus meningkatkan channel saya ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di Giri Purnama Channel pada percobaan ini saya akan menggunakan 2 HT yang pertama dari lupak T1088 yang memiliki daya 10 watt untuk high-nya low-nya itu 5 watt kalau tidak salah ya nanti kita ukur kita lihat mudah-mudahan sih masih full ya terus Yesu FT4V ya punya daya maksimal 4 watt eh 5 watt ya low-nya kalau nggak salah sekitar 1 watt kita coba kan pertama-tama kita akan coba kan menggunakan AT Yesu kita buka dulu antenanya kita ganti menggunakan extension tadi ya SMA2BNC selanjutnya selanjutnya kita coba pasangkan power meternya nah kita coba hidupkan radionya dan posisikan pada frekuensi 144 MHz ya dan daya yang dipancarkan ini dalam posisi high kita coba tetang PTT menunjukkan 5 6 watt ya 5 watt lebih mendekati 6 watt dari si jauh mudah-mudahan terlihat nah selanjutnya kita coba rubah pada posisi low ya power set at 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 power ini high kita ubah menjadi low oh sudah kita tekan aja PTT nah ini sekarang sudah kondisi low kita lihat low nya uh nyaris tidak bergerak ya saya pencet-pencet nggak bergerak nih untuk low nya jadi tidak terukur menggunakan power meter ini ini DFT 4 V Victor nyaris tidak bergerak coba kita rubah lagi ke high jangan-jangan memang konektornya itu apanya ya kita rubah kita kita haika middle oh ada middle nya juga kita lihat di middle ya seperti apa kita set kok masih low sebentar tidak salah middle high high tertulisnya masih low ya tapi ini posisi sudah middle kita coba tekan nah bergerak nih middle middle di sekitaran 3 watt ya 3 watt kurang dikit kalau low tadi hampir tidak terukur middle 3 watt ya high nya tadi hampir 6 watt ya hasil pengukuran power meter ini itu sudah tidak tiga tingkatan low middle high ya nah sekarang kita coba bandingkan kebandingkan dengan SWR diamond seperti apa hasilnya kita kita rubah dulu konektor antene nya sekarang SMA itu apa namanya ini ya konektor besar ya yang ke antene biasanya antene luar kita coba kita coba nyalakan posisinya tadi middle kita lihat saya taruh di skala 20 watt karena middle itu di kisaran di bawah 5 watt saya coba pindahkan ke skala 5 watt ya saya tekan ini skala 5 watt menunjukkan angka 1,5 watt ya angka 1,5 watt mudah-mudahan terlihat coba kita rubah ke posisi low apakah terbaca terbaca ya low terbaca di sini di bawah setengah watt ya low nya makanya di sana tadi di power meter yang ht ini terkecilnya kan 1 watt ya nyaris tidak bergerak ya karena memang pembacaan dari diamond swr ini ada di bawah setengah watt ya kisaran berapa nih ya kos 0,3 watt ya 0,3 watt untuk low nya nah untuk height nya kita coba height 4 watt ya kalau di sini 4 watt nih pembacaannya ya kalau di sana tadi hampir 6 watt ya nggak tahu nih mana yang salah ya SWR saya ini yang perlu dikalibrasi apa SWR atau SWR power meter diamond ini atau power meter yang ht tadi ya khusus ht yang harus perlu dikalibrasi yang jelas di sini menunjukkannya sekitar 4 watt nih kalau coba nggak tahu nggak sih kalibrasi ini ya sebenarnya kalau buat mengitur SWR ya 4 watt-an lah terbacanya kalau di sini hampir 6 watt selisih 2 watt ya mungkin butuh perbandingan SWR yang lain nih takutnya demon saya ngaco atau yang mana ya itu hasil pengukuran kita menggunakan Yesu FT 4 V nah bagaimana dengan lupak yang punya daya pancar yang diklaimnya itu 10 watt untuk heightnya kita coba ya kita hubungkan antene konektornya dengan inverternya ya inverter port SMA atau BNC kita masukkan lat ukur power meter hatinya kita nyalakan di frekuensi yang sama 1440 kondisi high kita lihat ya wah ya hampir hampir mentok di sini terbaca 9 watt ya 9 watt terbacanya nih mungkin hatinya sudah meleret ya dayanya karena ini memang sudah cukup lama saya miliki ya itu untuk posisi high kita ubah untuk posisi low low dulu ya sebelum ke middle kita lihat low nya menunjukkan 2 watt 2 watt ya kurang lebih ya 2 watt nah sekarang kita ubah ke posisi middle middle sekarang nih ya kita lihat middle kok asalnya sama dengan ini ya sama high 9 watt juga ya terbacanya hampir mirip dengan high 9 watt juga coba kita ke high kan lagi ini middle ya tertulis middle ini middle ini middle 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 sudah berubah lagi middle ya kita ubah coba ke high sekarang high high power ini high saya pencet high ya 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 sama ya hasil baca untuk high dan middle itu sama itu hasil pengukurannya untuk lupak T1088 nah sekarang kita akan coba bandingkan dengan menggunakan diamond SWW power meter SX200 pertama kita kembali lepas dulu konektornya nah jadi seharusnya kalau menurut spesifikasi low nya itu 1 watt middle nya 5 watt height nya 10 watt tadi terbacanya beda ya low nya 2 watt middle dan height nya 9 watt ya nah kita coba ukur menggunakan diamond diamond lepas dulu kita perbandingkan apakah menunjukkan hal yang sama atau adanya anomali ya perbedaan hasil pengukuran kondisi high 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 dan hasilnya adalah ketika saya ini kan 5 watt ya karena high nya tadi diklaim bisa mencapai 10 watt saya akan berubah skalanya menjadi 20 watt dan hasilnya ketika saya tekan dengan PTT sekitar bentar saya butuh kacamata ini 8 watt ya coba pastikan aja ya meskipun harusnya gak pengaruh dengan cara dikalibrasi ini kalibrasi terlebih dulu meskipun aja gak pengaruh ya ini 8 watt 8 watt 8 watt kurang lah ya 8 watt ini hasil pengukurannya nah untuk posisi middle kita coba middle menunjukkan menunjukkan angka 5 watt kurang dikit ya tuh kalau saya saya ubah skala 5 watt itu 4 watt ya di 4 watt ya posisi middle M yaitu tulis M di atas frekuensi sekarang kita ubah ke posisi low low ada angka L di atas frekuensi ya kita tekan ptt nya menunjukkan 1 watt jadi hampir konsisten ya untuk low nya itu 1 watt middle nya itu 5 watt kurang 4 watt dan high nya itu di 7 8 watt ya antara 7 dan 8 watt untuk lupak ini diukur menggunakan Diamond SX 200 ya jadi itu kira-kira review singkat saya dalam menggunakan power meter buatan rumah ini ya hamruh ini saya solotip keramurnya ini lepas-lepasannya kurang panjang ya nah tinggal anda saja yang menyimpulkan sendiri apakah alat ini bisa digunakan atau sekedar menjadi rujukan bahwa hati yang kita miliki memiliki daya pancar ya dari beberapa kekurangannya jadi power meter ini bukan yang produk Marshall ya kalau nggak salah ada yang Marshall nya itu ya harganya 200an kalau ini buatan tangan nih ya rakitan rekan-rekan kita ini hobi di harga 120an terima kasih sudah menonton mohon maaf bila banyak kekurangan sekedar sharing saja mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat anda yang ingin membeli produk serupa sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati terima kasih